Dua sampel yang dinyatakan COVID varian baru ini dikirim pada 6 Juni lalu, berbarengan dengan tiga sampel yang sebelumnya dinyatakan mutasi COVID varian Delta. Satu sampel diambil dari pelintas jembatan Suramadu asal Bangkalan, satu lagi dari warga Sampang. Artinya, virus COVID varian Delta juga terdeteksi di kabupaten tersebut. Keluar lagi dua, keluar dua itu yang sama, hasilnya adalah varian Delta, 1617.2. Satu memang berasal dari Bangkalan alamatnya, satu alamatnya berasal dari Desa Seneng, Kelamatan, Nepa, Kecamatan Banyu Atas, Sampang, Madura, Jatim. Jadi berbeda, tapi semuanya adalah hasil dari penyekatan yang di Suramadu itu. Hasilnya memang adalah varian Delta, tapi kondisi keduanya adalah baik sekarang. Empat pasien varian Delta ini dirawat di isolasi khusus. Secara umum, pasien dalam kondisi baik. Namun secara laboratoris, CT value masih sangat rendah. CT value bahkan ada yang diangka 3 sampai 4. Nah, Lendra mengungkapkan, kondisi tersebut menandakan virus dalam tubuh pasien sangat banyak, sehingga sangat infeksius. CT value pasien cenderung turun drastis di hari ke-6 dan ke-7. Muncul tanda klinis berupa batuk pilek. Pada hari ke-10, pemeriksaan PCR menunjukkan daya tahan tubuh juga turun. Nampaknya, perawatan pasien memakan waktu lebih lama. Padahal, sebelumnya, sesuai perdoa peraturan Menteri Kesehatan, hari ke-10, pasien COVID tanpa keluhan medis bisa dipulangkan. Jauh lebih lama. 14 hari ini aja, kita belum tahu ini ya, sampai hari ke-12 ini memang kondisinya baik. Tapi hasil PCR-nya adalah rendah sekali gitu loh. Dari 245 pasien, ada 14 pasien hasil penyekatan Suramadu yang dilarikan ke rumah sakit rujukan karena kondisinya memburuk. Lamanya perawatan, memiliki konsekuensi serius, yakni kolapsnya fasilitas kesehatan. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia mengingatkan, saat ini, bahkan belum mencapai puncak dari gelombang varian Delta. Penularan yang masih varian Delta, semakin memperburuk pandemi yang saat ini gagal dikendalikan. Negara-negara itu ketika terdeteksi saja, satu kasus saja, terkait Delta varian, yang begitu cepat menular, bahkan 50% lebih dari varian Alpha yang juga sangat jauh menular dibandingkan virus yang pertama kali ditemukan, termasuk lebih menyebabkan keparahan, bahkan dua kali lipat dari varian Alpha, sehingga potensi orang yang dirawat di rumah sakit lebih banyak, dan juga bisa ya, varian Delta ini efektif dalam menurunkan efekasi dari antibodi, sehingga orang yang sudah divaksinasi dua kali pun ya akan terinfeksi. Diki mendesak, agar pemerintah daerah merespon situasi ini dengan serius. Ia melihat, belum ada kebijakan yang komprehensif. Rekomendasinya adalah, meluaskan cakupan, serta menambah kecepatan testing dan tracing. Pencarian orang yang terinfeksi, bahkan harus dilakukan dari rumah ke rumah. Jika tidak, momentum akan hilang dan pandemi semakin tak terkendali. Diki mencontohkan apa yang terjadi di Kudus. Kombinasi kebijakan yang tidak jelas dengan pengabayan protokol kesehatan, melahirkan penularan, dan angka kematian tinggi. Tim Liputan, CNN Indonesia.